Halo Cuy, selamat datang kembali di channel Review Murah ya Aku baru aja beli HP Vivo V15 8x256, harganya itu cuma 1 jutaan aja Nah jadi ini banyak banget ya, Vivo V15 8x256, harganya cuma 1 jutaan lebih dikit kayak gini nih Nah tapi tunggu dulu, setauku HP Vivo V15 yang original itu variannya 6x64 Terus Vivo V15 yang Pro itu variannya 6x128 Nah ini ada Vivo V15 variannya 2x56, terus harganya juga nggak logik banget Cuma 1 jutaan lebih dikit doang, jadinya malah mencurigakan ya Nah biar nggak berpikir negatif, langsung aja kita lihat-lihat boxnya dulu nih Nah di boxnya bagian depan itu tulisannya Vivo V15 Nah untuk Vivo V15 yang Ori itu kayak gini nih Ya jadi beda banget ya tulisan boxnya Boxnya itu beda banget bagian depannya, kayak gini beda lah yang Ori yang ini, yang nggak Ori yang ini nih Terus samping kanannya juga beda banget, samping kirinya juga beda banget kayak gini Ya apalagi bagian belakangnya nih, yang paling penting bagian belakangnya ini kan ada stikernya kayak gini Ini stiker pabrikannya kalian perhatiin baik-baik ya Yang Ori dibuatnya itu di PT Vivo Mobile Indonesia kayak gini nih Terus yang nggak Ori ini dibuatnya kayak gini Pokoknya kalian screenshot aja lah kalau kalian mau beli Vivo V15 yang Ori Untuk yang Ori yang ini ya, ini yang Ori terus yang nggak Ori yang ini ya Kalian screenshot aja stikernya terus kalian bandingin Kalau yang Ori kayak gini Oke kayak gini lah untuk boxnya aja udah beda sama yang Ori ya Jadi biar nggak tambah penasaran langsung aja kita buka ya Dalamnya itu kayak gimana sih HP ini Kita buka aja, disini juga nggak ada cycle sama sekali ya Untuk kemasannya juga kemasannya nggak bagus ya Nggak bagus ini kayak ada bekas-bekas bongkaran gitu kayak plastik-plastik repacking Langsung kita unboxing aja Kita unboxing untuk plastiknya juga tipis banget kayak gini Plastik-plastik tipis Terus kita buka Nah kayak gini Kira-kira seperti apa HP-nya Langsung aja kita buka ya Di bagian atas sendiri ini dapat SIM ejector ya Ini SIM ejector Terus di dalamnya sini dapat apa aja nih Ini dapat softcase Ini dapat softcase Terus dapat tempered glass ya Ini tempered glassnya Terus ini dapat buku-buku Bukunya itu Nah untuk buku panduannya ini cukup aneh ya Tulisannya ini Vivo 1802 Gambar HP-nya juga cuma seperti ini doang nih Jadi beda banget Untuk Vivo V15 kan nggak kayak gini ya Ini kok kayak gini doang Gambar HP-nya Jadi buku panduannya ini juga buku panduan Abal-abal doang Langsung aja kita ke HP-nya nih Kita ke HP-nya Kita buka Ini HP-nya udah buka ya Kayak gini Tampilannya Vivo V15 Nah untuk tampilan belakang HP ini tuh ada triple camera Terus ada LED flash juga Ada fingerprint sensor Tapi fingerprintnya kok kayak gini ya Tampilannya ya kan Terus untuk bodinya sih Kelihatan kayak HP baru beneran gitu ya Masih mulus mengkilat kayak gini Nggak ada jamur-jamurnya Kayak HP baru beneran Terus di bagian samping kanan HP ini tuh ada tombol power Ada tombol volume up dan tombol volume down Terus di bagian samping kiri HP ini tuh ada tombol 1 Ini tombol bisa diatur-atur Terus ada slot SIM card Kita coba lihat slot SIM card-nya kayak gimana ya Kita coba lihat slot SIM card-nya Harusnya udah triple slot Ya ternyata udah triple slot juga Ada 2 slot nano SIM Terus 1 slot lagi buat micro SD Kayak gini nih Di bagian atas HP ini tuh ada pop-up kameranya ya Nanti kita cobain Terus ada microphone juga Terus di bagian bawah HP ini tuh Ada lubang jack audio Ada microphone Terus ada percharging Terus yang terakhir ada speaker untuk musik Atau cloud speakernya Oke langsung aja kita coba nyalain HP-nya ya Sambil nunggu nyala Di bagian depannya ini ada sebuah speaker telpon nih disini Ternyata baterainya habis Jadi kita akan charging terlebih dahulu aja Ya tapi sebelum di charging Kita coba lihat chargernya itu Dapat charger yang kayak gimana ya Chargernya dapat charger seperti ini Ini chargernya Agak-agak solid Tapi kalau beli HP seperti ini sih Chargernya pasti charger nggak ori ya Jadi lebih baik nggak usah dipakai charger kayak gini Takutnya malah bikin rusak IC-IC-nya Terus dapat USB Kayak gini USB-nya Terus ini dapat headset juga Tapi headsetnya juga headset yang biasa aja Oke langsung aja kita charger terlebih dahulu Oke jadi aku tadi udah charging HP-nya Dan disini aku udah install beberapa aplikasi juga Seperti AIDA64 Dev jack, multitask, sama Free Fire nih Nah menurutku kalau tampilan layar HP ini tuh Kontrasnya agak-agak kebiruan gitu Kita bisa masuk ke aplikasi yang backgroundnya putih Nah kalian coba lihat Untuk kontrasnya itu agak kebiru-biruan gitu Terus di tepi-tepinya ini kelihatan banget Kalau birunya itu kelihatan Sangat-sangat kelihatan cuy Terus untuk tampilan iconnya Kalian coba lihat Terkesan agak gelap loh Padahal ini cahayanya udah aku maksimalin kayak gini Kita maksimalin aja Kelihatan agak gelap ya Tampilan Dev jack sama tampilan FB-nya ini Kelihatan agak-agak gelap Terus kita cobain multitasknya aja Siapa tau multitasknya lancar ya Kita cobain multitasknya Harusnya bisa 10 tos nih 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Oke bisa 10 tos Tapi untuk tos ke 10-nya Ya agak-agak gak stabil ya tadi ya Jadi kayak gini tampilan layarnya Kontrasnya agak kebiru-biruan Terus tampilan iconnya juga terkesan agak gelap Dan kurang padat gitu warnanya ya Kalian coba perhatiin deh Warnanya itu kelihatan kurang padat Dan agak-agak gelap gitu Terus di bagian bodinya Ini kalau dipegang kayak gini Kerasa ringan-ringan gitu cuy Beda kalau kita bandingkan sama Vivo V15 yang Ori Dipegang itu beda banget Terus di bagian belakangnya ini Kalau diketuk-ketuk juga kerasa kayak Kayak bodinya itu murahan banget sih Kayak bodi-bodi KW gitu ya Kalau diketuk-ketuk kayak gini kerasa banget nih Oke selanjutnya kita coba lihat sistem operasinya ya Kita masuk ke pengaturan dan ke tentang ponsel Kita ke tentang ponselnya disini ya Pengaturan lainnya terus ke tentang ponsel Untuk tentang ponsel HP ini tuh kayak gini Nomor modelnya Vivo V15 Ada nomor image 1 dan nomor image 2 Kita cocokkan dulu nomor image nya Apakah sama atau enggak Belakangnya 771 sama 979 Oke sama Terus Androidnya masih pakai Android 9 ya Nah Androidnya masih pakai Android 9 Terus Phantosnya OS 9 juga Vivo ROMnya Phantos 9 Untuk RAMnya disini terbaca 8GB RAM Ya kayak gini sih RAMnya 8GB Coba kita lihat memori internalnya ya Kita ke bagian RAM dan ruang penyimpanan Untuk total ruang penyimpanannya 256GB Kalian lihat ya 256GB kayak gini Nah ini untuk di tentang teleponnya Terus kita coba cek pembaruan sistemnya Apakah ada update atau enggak Nah di bagian pembaruan sistem Ini udah versi terbaru Nah ini berarti bukan Vivo V15 yang ori ya Untuk Vivo V15 yang ori Ini ada pembaruan update sampai Android 11 Nah ini ada update sampai Android 11 untuk yang ori Dan untuk Phantosnya bisa sampai OS 10.5 Tapi ini tadi cuma sampai Android 9 dan Phantosnya OS 9 Jadi ini untuk ROMnya abal-abal ya ROM abal-abal kayak gini Bukan ROM asli Vivo V15 Karena yang ori bisa sampai Android 11 Dan OS Phantosnya itu 10.5 Tapi ini cuma sampai 9 dan 9 kayak gitu Oke kita lanjut cek untuk spesifikasinya Oke untuk spesifikasinya kita cek pakai aplikasi Deficit info seperti AIDA64 atau DevCheck ini ya Kita cek pakai DevCheck aja Kita ke DevCheck terus kita ke hardwarenya aja ya Kita ke hardware Untuk chipsetnya pakai Mediatek Helio P70 Untuk fabrikasinya 12nm dengan inti core 8 Nah ini sama dengan yang ori juga chipsetnya Mediatek Helio P70 ya Untuk GPU-nya Mali-G72 Terus resolusi layarnya 2340 x 1080px Dengan kepadatan layar kurang lebih 395 ppi Untuk memory RAM aslinya ini cuma 6GB ya Jadi bukan 8GB Di tentang ponsel tadi memory 8GB itu cuma tipu-tipu Ya tentang ponselnya tadi Untuk ROMnya itu ROM abal-abal udah edit-editan kayak gitu Makanya cuma sampai Android 9 Gak bisa diupdate sampai Android 11 Terus untuk RAMnya di tentang ponsel tadi cuma editan 8GB itu editan aslinya cuma 6GB doang Untuk ROMnya kita bisa cek disini ROMnya itu beneran 256GB Nah ini mantep banget ya Ini mantep banget Mungkin aku lagi beruntung Di harga 1,2 jutaan Aku bisa dapet RAM 6GB Dan ROMnya itu 256GB Nah ini aku merasa beruntung banget kali ini Walaupun terkesan ada tipu-tipunya Tapi gak parah-parah amat ya Ya walaupun tipu-tipunya itu di RAM 8GB Tapi di cek aslinya cuma 6GB Nah tapi aku gak merekomendasikan Kalian itu beli HP seperti ini Karena untuk memorinya HP kayak gini tuh Acak banget Kalian bisa dapat memori RAM atau ROM Di bawah punyaku ini Jadi itu resiko kalian masing-masing Karena tentang penselnya itu HP kayak gini cuma edit-editan doang Kayak gitu Oke selanjutnya kita ke sistemnya nih Untuk sistemnya ini nama perangkatnya HP Vivo V15 Androidnya masih di Android 9 ya Gak bisa sampai Android 11 Untuk baterainya ini kapasitasnya 3940 Yang kebacang 4000 mAh ya Memang HP Vivo V15 ini kapasitas baterai yang ori juga cuma 4000 mAh Lanjut ke kameranya Untuk kamera belakangnya ini 12MP Untuk kamera utamanya bener ya 12MP Terus ini ada tambahan kamera 8MP sama 5MP ya Terus untuk kamera depannya ini kameranya sepertinya KW Kamera depannya kelihatan jelas-jelas KW Karena untuk Vivo V15 yang ori itu kameranya 32MP Ini aku punya yang ori juga Vivo V15 Kamera depannya itu 32MP ya Kita bisa cek juga nih kamera depan dari yang ori itu 32MP Kalau yang ini sih Vick KW ini karena cuma 25MP doang Nah sekarang kita cobain aja kameranya ya Kita ke kamera belakangnya dulu Oke kamera belakangnya lumayan bagus Ya menurutku sih bagus banget ya Di harga 1,2 juta dapat kamera belakang yang secerah ini Tulisan-tulisannya juga kelihatan detail banget dan jelas banget Warnanya juga mantep Untuk kamera depannya Kamera depannya sih jelek banget Tapi ini kita cobain ya pakai yang ori Kita bandingin sama yang ori Hmm ini kita bandingin Jauh banget cuy Yang ori jauh lebih bagus daripada yang gak ori ini Ini sih memang kamera depannya udah Vick KW Jadi ini bukan HP yang ori ya Jadi ini dia beberapa hasil foto dan video Pakai HP Vivo V15 8x256 gak ori ini Atau biasa kita sebut Reverbic gak rasmi Ini adalah hasil perekaman video pakai Vivo V15 Reverbis ya Hasilnya tuh kayak gini nih Ini ya hasilnya kayak gini Memang HP Vivo V15 tuh kalau buat video agak patah-patah karena memang gak dibekali stabilizer ya Hasilnya kayak gini videonya Ini yang Reverbic dengan resolusi 1080p 30fps Hasilnya kayak gini Ini adalah hasil perekaman video kamera depan di HP Vivo V15 yang Reverbis Hasilnya kayak gini nih Ini gak sebagus Vivo V15 yang ori ya Kalau yang ori kan hasilnya agak-agak kayak cinematic gitu Tapi kalau yang ini Biasa aja sih hasilnya ya Dan ini tuh pokoknya gak sebagus yang ori nih kayak gini Hasilnya kayak gini Tapi lumayan juga ya Harga HP ini juga murah Hasilnya kayak gini Dan ini resolusi yang aku pakai tuh Yang 1080p kayak gini Oke itu tadi beberapa hasil foto dan video pakai HP Vivo V15 yang gak ori ini Kita cobain main app-app ya Karena ada beberapa HP yang gak ori kayak gini Kalau buat main app-app itu jadinya black screen ya Kita cobain main app-app di HP ini apakah normal atau enggak Takutnya nanti buat app-app malah black screen Oke sekarang kita coba masuk ya Kita coba masuk aja cuy Nah nanti apakah aman atau enggak Oke kita masuk ke sini Kita coba lihat nih aman atau enggak buat app-app kira-kira Ternyata aman ya Ternyata buat app-app aman enggak black screen Karena ada beberapa HP yang gak ori Misalkan Oppo A31 Oppo A31 yang refurbish gak resmi itu black screen Terus ada Oppo A15s yang refurbish gak resmi juga Oppo A16 ada beberapa yang black screen Tapi gak semuanya Terus Redmi 9A refurbish juga sama black screen Tapi beberapa doang gak semuanya Tapi HP ini kalau buat main sih aman-aman aja kayak gini ya Untuk app-app aman aja gak ada black screen Tapi untuk analognya ini loh Analognya ini gak bisa cepet kayak gitu Delay-delay gimana Jadi kurang enak nih untuk main app-app nih Untuk analognya ini Gak bisa set-set gitu ya Oke kayak gini untuk main app-app aman-aman aja HP ini gak ada black screen Sekarang kita keluar aja dari app-appnya Terus kita langsung ke kesimpulannya aja ya Jadi kesimpulannya HP ini tuh bukan HP Vivo V15 yang original Melainkan HP Vivo V15 yang udah di refurbish ya Buktinya HP ini tuh pake OS abal-abal Terus untuk kamera depannya ngeblur Dan dipastikan kamera depannya itu KW Karena resolusinya cuma 25MP Untuk Vivo V15 yang ori Resolusi kamera depannya 32MP Tapi untuk pop-up kameranya aman Ya terus dari kelengkapannya tadi udah jelas Dari bukunya itu udah buku yang ngawur banget Dikirimnya buku Vivo 1802 Padahal beda banget sama HP ini Vivo 1802 itu Jadi memang HP ini tuh dikirimnya asal-asalan aja Chargernya charger gak ori USB-nya gak ori Bahkan bukunya asal-asalan dikirimnya cuy Nah dari OSnya juga abal-abal Buktinya itu RAM dan ROMnya itu di-edited aja Biar kelihatan gede Ya terutama RAMnya sih Di tentang ponsel 8GB Tapi aslinya cuma 6GB Tapi oke aja Dana 1,2 juta Dapat RAM 6GB itu oke banget Bagi orang-orang yang mendewakan RAM ya Tapi untuk keawetannya HP kayak gini Gak ada yang jamin sih Karena kita gak dikasih kartu garansi juga Tadi saat aku unboxing juga gak ada kartu garansinya Terus ya mungkin Setoko-toko yang jual HP kayak gini Ngasih garansi 1 tahun atau berapa Tapi saat dicek biasanya Saat dicet Kalau misalkan HPnya itu rusak Itu biasanya ada yang gercep Ada yang dilama-lamain gitu Ada yang basa-basi doang Makanya disini aku kasih saran Kalau kalian mau beli HP kayak gini Itu manfaatkan garansi dari e-commerce-nya Misalkan kalian beli di Shopee Itu setelah barangnya diterima Kalian jangan langsung klik pesanan diterima Jadi kalian cek-cek dulu aja Kalau misalkan ada masalah Atau apa Kalian tinggal ajukan pengembalian aja Disertai alasan yang jelas gitu ya Oke jadi menurutku Kalau kalian punya dana 1,2 juta Worth it gak beli HP ini Bagi orang-orang yang mendewakan memori Si worth it banget Tapi bagi orang-orang yang tau quality Pasti gak milih HP ini Oke jadi gitu aja Untuk video unboxing Vivo V1584256 Harga 1 juta lebih dikit ini Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa subscribe Dan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax